Kalau ada masalah, tempatnya masjidku Minta tolong kepada Allah Sabar, ditahan, ditahan Jangan langsung ngeplot status Aku bertahan demi anak-anak Bukan demi enak-enak Besoknya lagi bertengkar Atik tokan Wanita mana Pasti tak tahan Bila suami Tujang akan Tak pernah kau tersenyum Bila di mataku Kau anggap Aku patung Selamanya bisuk Puas Puas Aduh, semuanya mulai Ada seorang tek lagu Tidak bergelak Ha? Indi? Aji, ya, roh Indi Ya, kak Mereka pun pernah kena Zaharulkan Mereka pun pernah kena Mereka pun pernah kena Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Para masyayikh Secara istimewa Habibana Wasayyidana Hadratal Habib Mustafa Bin Alwi Alhinduan Alhamdulillah Selerana Sangat Betul Kau Letakzimi Sangat Betul Kau Lengakung Aki Jukan Betul Kau Lecintai Dan Seluruh Jajaran Tokoh Masyarakat Yang Hadir Bapak Jamat Paslu Jambi Bapak Muhammad Saiful Bapak Kisra Kebupatin Lumajang Hadir Kiai Ahmad Faisal Dan Juga Bapak DPR Dan Juga Ibu DPR Yang Hadir Bapak Kapolsek Juga Bapak Dan Ramil Kepala Desa Paslu Jambi Yaitu Bapak Subianto Dan Seluruh Jajaran Tokoh Masyarakat Panitia Penyelenggara Selametan Cuken Peresmian Masjid Rautatul Muttakin Ben Seteja Hadirin Hadirat Muslimin Dan Ibu Ibu Muslimat Sehadir Dek Seteja Ajunan Peten Kaula Amul Ja'aki Ben Peten Kaula Yakin Hakkul Yakin Ajunan Seteja Amul Ja'aki Allah Sepertama Ngireng Kaula Ben Ajunan Cekbu Ambu Amuci Ben Asyukur Ka Allah Akati Allah Tak Pernah Ambu Aparing Niamat Da Kaula Ajunan Mulai Derica Ke Tedung Sampai Tedung Boleh Bahkan Tedung Kaula Ben Ajunan Merupakan Niamat Sehari Allah Semoga Kela Ben E Syukuri Niamat Kak Dintok E Tambai Kela Ben Niamat Setak Peka Kela Ben Niamat Seros Terosan Niamat Tunya Langkong Langkong Niamat Akhirat Satu Je Sehadir Mantar E Petit Ahli Suarka Salawat Ben Salam Nireng Atoraki Da Ajunan Semul Jakusti Kenjing Nabi Kela Ben Salawat Ben Salam Kak Dintok Leben Ajunan Ngarb Samuka Sete Je Sehadir E Pemask Adek Kelompok Ben Golongan Tahtali Wai Sayyidina Muhammad Budian Ben Dibawah Bendera Biru Ke Hijau Hijauan Milik Kenjing Rasul Sehingga Kau Leben Ajunan Ketika Ampun Efektah E Masuk Dek Karumbong Nak Kustikan Nabi Kau Leben Ajunan Maka Setece Tak Kira Nyeting Dek Kan Raka Allah Anapa Anapa Mian An 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 Mian Abah Suarka Setia Sehadir Saat Makan Orang Pasru Jambi Nika Budian Pekal Masuk Suarka Jadi Mian Abah Suarka Sambian Sehadir Makan Nika Setia Pekal Masuk Suarka Bagaimana Kalau Ahli Maksian Pakkun Masuk Suarka Ahli Alakotusah Pakkun Masuk Suarka Banyak Kelakuan Salah Pakkun Masuk Suarka Tapi Dicangreb Dulu Di Neraka Dipurpur Dikursak Ditunu Diubar Ini Bahasa Sesibak Sesibak Jadi Takut Ada Yang Tidak Paham Bahasa Madura Saya Pakai Bahasa Sesibak Sesibak Jadi Diubar Ditunu Itu Sudah Bahasa Jawa Tau Coba Dima Tidak Tidak Pakai Bahasa Indonesia Tidak 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 Bahasa Madura Tidak Pecampur Baik Begini Perhatikan Kalau Yang Dibahas Itu Masuk Surga Semua Yang Hadir Ini Pasti Masuk Surganya Allah Amin Cuman Kalau Masih Punya Dosa Masih Mampir Dulu Di Neraka Jadi Ada Tempat Transik Namanya Jahannam Makanya Kita Meminta Kepada Allah Bukan Cuma Surga Tapi Minta Agar Diselamatkan Dari Neraka Coba Kita Perhatikan Femin Al-Nas Men Yقول Rabb Buna Atena Fid Dunya Hesana Wama Lahu Fid Al-Akhirat Min Khlaaq Wamin Hum Men Yقول Rabb Buna Atena Fid Dunya Hesana Tawa Fid Al-Akhirat Hesana Wakin Aذا B Al-Nar Aulai Kalahum Nasyib Mimma Kasabu Wallah Sari Al-Hisana Ada Sebagian Manusia Yang Minta Hidup Dunia Itu Bahagia Lalu Dibahagiakan Oleh Allah Banyak Hartanya Punya Pabrik Besar Punya Rumah Besar Punya Mobil Besar Punya Istri Apa Makanya Pak Gak Giyu Ada Yang Kehidupan Dunianya Semuanya Serba Ada Tapi Sayang Nanti Akhirat Tidak Dapat Bagian Apa Apa Makanya Orang Pasru Jambi Jangan Kaget Jangan Heran Kalau Menemukan Ada Orang Kafir Kok Banyak Hartanya Ada Orangnya Kafir Tapi Kok Banyak Uangnya Pemberian Allah Kepada Manusia Itu Ada Dua Satu Nikmat Yang Kedua Istidroj Nikmat Yang Diberikan Kepada Orang Pasru Jambi Istidroj Itu Solakan Kenapa Solakan Bahasa Indonesia Sulakan Ya Saya Tak Tahu Saya Tahu Ada Yang Dapat Sulakan Apa Itu Sulakan Dia Sulakan Di Sulu Semarang Di Sulu Menyulu Di Ulu Dilulu Dilulu Menurut Dilulu Di tembok Dilulu Itu Bahasa Jawanya Dilulu Istidrat Itu Dilulu Akan Kami Lulu Jadi Lulu Termasukkan Cana Pasir Dilulu Eh Sampian Menceng Cukuk Mujair Teru Dulu Dikasih Lulu Dulu Mujair Teru Ibrahim Iban 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 Alamat Keren Iban Maren Maka Namun Tepuk Ben Kapir Ketemu Sama Orang Yang Tidak Sola Tidak Kuasa Banyak Hartanya Sampian Berbisik Dalam Hat Mujair Diberikan Oleh Allah Tapi Di akhirat Tidak Dapat Bagian Ini Kita Biasa Biasa Saja Tapi Di akhirat Kita Dapat Bagian Amin Soalnya Bahasa Jawa Sama Madura Itu Beda Jauh Beda Jauh Makanya Kalau Sampai Ada Orang Jawa Nikah Sama Orang Madura Yang Madura Gak Tahu Bahasa Jawa Yang Surabaya Gak Tahu Bahasa Madura Kiamat Malam Pertama Mempelai Prianya Bilang Sama Istrinya Dik Dicekel Dik Bahasa Madura Cekl Dik Cekl Cekl Dik Cekl Cekl Mantulik Padahal Cekl Hp Maksud Hp 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 Perempuan Madura Itu Madura Kalau Pengantin Baru Tidak Mau Punya Anak Itu Istilahnya Masuk KB Jadi Kalau Masuk KB Tidak Punya Anak Mantan Wanita Bila Mas Masuk KB Mas Iya Masuk KB Masuk KB Kemper Waduk Cecera Sekali Saya Turungi Batang Gulu Yang Pengapun Batang Gulu Boten Gertus Bahasa Jawi Tadi Tak Bisa Gula Ini Segunit Oh Ini Gula Gula Iyok Iyok Bahkan Kemarin Saya itu Nawar Sendal Di Ampel Itu Tertawa Yang Punya Ada Sendal Saya mau Beli Saya Tanya Iki Beropo Tertawa Kirangan Kirangan Orang Pasru Jambi Ini Tidak Hanya Mengharapkan Kebaikan Dunia Tapi Kebaikan Akhirat Dunia Hasanah Itunya Barokah Saya Amin Di Akhirat Di Akhirat Nanti Masuk Sur Ini Tambah Poh Biar Allah Bukan Cuma Masuk Surga Tapi Lindungilah Kami Dari Neraka Karena Nanti Ada Orang Itu Masuk Surga Tapi Sebelum Ke Surga Dimasukkan Ke Neraka Terlebih Dahulu Kuleben Pancenengan Benih Cuma Minta Suar Tapi Nyun Jau Dari Neraka Tak Kira Kuat Hadirin Api Kita Itu Api Nomor 70 Api Nomor Satu Panas Api Kita Itu Dingin Jika Dibandingkan Dengan Api Neraka Yang Nomor Satu Karena Api Kita Nomor 70 Makanya Karena Api Kita Nomor 70 Kan Kenyut Di Tangan Cari Dik Kok Dikenyut Nomor Petong Bolo Keng Maka Nomor Petong Bolo Saya Kenyut Buri Ngrogong Maka Petong Bolo Mungkin Balik Keluncut Muntak Perai Sejump Kejumpan Tak Kira Kuat Eh Maka Ceng Lanceng Dit Muda Den Pan Libur Kapara Ben Pah Ngucak Gunung Tinggikan Kudaki Lautan Api Kusebrangi Prat Lautan Api Papa Antak Kaya Ceng Pucing Lenteng So Kona Mice Nah Kalau Geluk Tidak Akan Kuat Hadirin Kita Disentuh Masih Belum Tersentuh Api Neraka Masih Ada Di Bagian Atas Badan Kita Sudah Gosong Tapi Kata Allah Setiap Kita Gosong Diganti Kulit Kita Menjadi Baru Setelah Terbakar Diganti Kulit Yang Baru Lagi Kok Diganti Lagi Agar Bisa Merasakan Siksa Yang Berulang Mudah Mudahan Pasru Jambi Yang Hadir Pada Saat Ini Pelambang Yang Hadir Dan Sekitarnya Diselamatkan Dari Api Nerakanya Allah Terletak Masuk Neraka Termasuk Suarga Terlalu Masuk Suarga Terlalu Masuk Suarga Tertulim Mati Terlalu Masuk Suarga Terlalu Repot Ini Benda 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 Masuk Surga Itu Harus Mati Ini Korang Sang Nga Sang Nga Sang Nga Gula Gelam Kalau Apa Dia Sejanda Gok Saya Nga Nga Ini Yang Hadir Banyak Yang Janda Karena Saya Selalu Bila Janda Penasaran Gula Ombar Gula Oh Ini Situ Nga Ocak Eh Iya Ini Ini Eh Cok Kocor Ini 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 Gera Buk Gera 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 Sehat Maksudnya Meskipun Kecil Sehat Meskipun Raja Kalau Lica Siapa Saya Munya Mak Lampir Demam Mulia Bukti Nga Mulia Belum Belum Lanjut Hadirin Sekarang kita bahas Masjid Kita ngaji dulu Dulu Nabi Muhammad Setelah hijrah Dari Mekah Ke Madinah Nabi Muhammad Sebelum Merencanakan Yang lain Sebelum Melakukan Hal yang lain Ada dua Hal yang Dikerjakan oleh Baginda Rasul Sallallahu Aleyhi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ketika hijrah Dari kota Mekah Ke kota Taibah Atau Ke kota Yasrib Yang sekarang Menjadi Madinatul Munawwarah Sebelum Melaksanakan Yang lain Nabi Muhammad Mengerjakan Dua hal Diingat-ingat Ini nanti Mudah-mudahan Bisa menjadi Motivasi Yang pertama Nabi Muhammad Sebelum Merencanakan Yang lain Sebelum Melakukan Yang lain Nabi Muhammad Setelah Sampai Di Madinah Nabi Muhammad Langsung Membangun Masjid Jelas Kenapa Membangun Masjid Yang pertama Kalau Tidak Ada Masjid Maka Tidak Bisa Dibedakan Antara Sohabat Muhajir Dengan Sohabat Ansur Antara Sohabat Muhajir Dengan Ansur Ini Nanti Masih Terpetak-petak Yang Hijroh Namanya Muhajir Yang Ansur Ini Tuan rumah Yang Menolong Sehingga Masih Ada Sahabat Yang Berjasa Disitu Dibangun Masjid Kalau Sudah Masjid Maka Nitral Tidak Ada Tuan rumah Tidak Ada Tamu Semuanya Sama Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas Untuk Perkokoh Persatuan Nabi Muhammad Membangun Masjid Dengan Masjid Sama Kita Di masjid Ini Tidak Ada Yang Pejabat Di masjid Ini Tidak Ada Yang Kaya Di masjid Ini Tidak Ada Yang Kihai Semuanya Sama Siapapun Masuk Masjid Lebih awal Dia berhak Menempati Sob Paling Pertama Siapapun Yang Menjadi Imam Makmumnya Wajib Ikut Yang Menjadi Imam Bapak Lurah Atau Kepala Desa Yang Mermakmum Bapak Bupati Mungkin Bapak Bupati Masa Saya Bupati Ikut Bapak Lurah Bapak Lurah Ruku Bupati Langsung Sojud Betal Tidak Bisa Sama Masjid Itu Sama Makanya Untuk Menetralisir Agar Tidak Ada Perbedaan Antara Umat Agar Terjalin Sebuah Persatuan Dan Kesatuan Dibangunlah Masjid Makanya Tadi Dipesan Sama Bapak Kepala Desa Nanti Menjelang Pesta Demokrasi Kita Jaga Persatuan Boleh Berbeda Beda Tapi Perbedaan Bukan Menjadikan Kita Jauh Tetapi Menjadikan Kita Lengkap Dengan Tidak Sama Kita Semuanya Akan Menjadi Warna Warni Kacang Cepi Buja Mecin Mumpah Pada Buja Kepi Benih Kerwacin Baik Betul Kita Belajar Dari 2019 2019 Ada Kelompok Dengan Kelompok Yang Lain Bertengkar Bahkan Yang Lebih Riskan Di 2019 Ada Seorang Isteri Cerai Dengan Suaminya Gara-gara Tidak Sama Pilihan Yang Suami Pilih Yang Istri Pilih Hati-hati Jangan Diulangi Lagi Kalau Kita Bersatu Kita Akan Kuat Jari Kita Itu Gak Sama Jangan mengharap persamaan Pernah kebayang kalau lima jari isinya jempol semua Jempol, 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 jempol Kayak apa pun jempol tapi Gak sama Tapi meskipun gak sama Meskipun tidak sama Kalau bersatu kita akan kuat Satu-satu kita tidak akan kuat Tapi kalau sudah bersatu, kuat Tak percaya, maju-maju Minta sama sakit atau kaburan Betul? Beda pilihan, boleh Pilihannya sampian silahkan disanjung Tapi pilihan orang, jangan Dijelek-jelekkan Jelas? Jelas? Coba, cuba akhidin orang yang tinggi-tinggi sampian Launcuk patikki La tahtakir mandunak falikulli syai'in maziyah Jangan menghina yang lain Setiap sesuatu punya keistimewaan Jari ini gak sama Punya keistimewaan jangan dihina Jempol ini paling pendek Tapi meskipun paling pendek jangan dihina Ini punya tugas mengantarkan kiai Mengantarkan tokoh masyarakat Tadi dari Kesra datang Bapak Cama datang Kapolsek datang Yang ngantar jempol Munggo pak, munggo Paling pendek tapi bisa mengantarkan orang-orang mulia Ini meskipun paling panjang Jangan dibuat ngantar kiai Dimana kamar mandi? Lurus kiai Nanti belok Meskipun masuk Masuk apaan? La hawla wa la quwata illa billah Ada bahaya Penangkan diri yang masuk Punya tugas bang si bang Bang si bang Punya tugas bang si bang Jangan seling menjelekkan Tikkan tik Kelingking Kecil pendek Eh jangan dihina Elong pun ketel Saya makan Hari maki ampun Targa kejah Berkat elong Kurbang elong Boleh teguk koncong Amun Tak ngerti Kalau diteguk kuncut Kalau yang lain tertawa Nanti tanya Tadi itu apa yang ditertawakan Mata 15 menit lagi Belum dangdutan Nah ini kalau yang ceramah Bukan kiai Yang ditunggu bukan hadisnya Dangdutnya Benar apa tidak Cara berfikirnya Hahu-hahu Kakejah Udi puli Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Perhatikan Kenapa kok harus masjid Yang pertama Dengan masjid kita nitral Betul Semua tidak bisa dibedakan Semuanya sama Di hadapan Allah Kalau sudah masjid Kita nitral Kenapa Masjid ini Seperti disampaikan tadi Masjid ini Makanya Ada hadis yang menyatakan Kalau ada orang mati Di Pasru Jambi Semua amalnya terputus Kecuali tiga perkara Tiga perkara ini tidak putus Yang pertama Soda kotin jari Ini dulu Kalau mati nanti Ganti ke mic yang satunya Cek 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 Nyaman Dia Nyaringan dia Cek T1 2 T1 copy 2 Cek Cek Unjuk nyaman Perhatikan Soda kotin jariah Kalau ada orang mati Putus amalnya Kecuali tiga Yang pertama Soda kotin jariah Soda kotin jariah itu Banyak yang mengertikan Kalau ada orang mati Disedekahi Sama yang hidup Pahalanya tidak putus Itu salah Soda kotin jariah itu Kata ulama ahli hadis Ay al-wakfi Wakof Wakof itu loh Yang nyumbang masjid Siapa yang punya tanah masjid Ini yang dimaksud Soda kotin jariah Banyak istilah yang digunakan Di masyarakat Itu tidak sesuai dengan Apa yang dikehendaki Oleh syariah Salah satunya Di kalimat Soda kotin jariah ini Banyak yang menyatakan Kalau ada orang mati Sama yang hidup Disedekahi Maka pahalanya tidak putus Yang tidak putus Itu wakof Atau setiap sesuatu yang berkaitan dengan Wakof Nyumbang masjid Nyumbang sumin Ini selama masjidnya masih berdiri kokoh Pahalanya mengalir kepada orang yang menyumbang Meskipun yang menyumbang sudah mati Ini Soda kotin jariah Tapi di masyarakat banyak yang salah paham Satu Yang kedua Banyak yang mengertikan Ketika ada orang menfitnah orang lain Lalu dia Membacakan ayat Fitnah lebih kejam dari membunuh Ada yang bilang seperti itu ya Jangan menfitnah tetangga Fitnah itu lebih kejam dari membunuh Kalau menfitnah tetangga lebih kejam dari membunuh Kita berhenti Menfitnah kita bunuh saja langsung Itu kan gitu pemahamannya Salah Yang dimaksud fitnah di ayat ini Bukan menfitnah tetangga Tapi syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ayatnya Faqis Saat disini Bahwa Wa taqtuluhum Bekuluhum Indu Masjid Alharam Hatta Yukatilukum Basi Jadi ayat ini Kalau ada yang menyatakan Jangan memfitnah orang lain Fitnah lebih kejam dari membunuhan Ini salah Fitnah yang dimaksud Ayy asyirkubillah Asyadduh Syirik kepada Allah Itu yang lebih besar dosanya Dari membunuh Kalau menfitnah tetangga dosanya lebih besar Ya kita jangan menfitnah kita bunuh saja langsung Biar dosanya lebih kecil Kan pemahamannya gitu nanti Makanya perlu ngaji Ngaji sendiri kan pahun Ini ku lebih sambian Pada dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad kan naik ke atas Lalu ketemu sama Allah Lalu Allah dikatakan ada di atas Kok bisa? Itu kan Nabi Muhammad ke atas ketemu Allah Katah Al-Imam Muhammad Khalil Al-Husayri Waila al-Muntahar Rufi'at kariyma Ya kariyma Ya kariyma Nabi Muhammad Nabi Muhammad Lalu Nabi Muhammad Mendengarkan ucapan selamat Alaikassalam Alaikassalam Gara-gara Nabi Muhammad ke atas Lalu bertemu Allah Ada yang menyatakan Allah di atas Ini buktinya Salah Allah itu tidak di atas Meskipun Allah punya sifat tinggi Karena kalau Allah ada di atas Berarti Allah itu butuh tempat Kalau Allah butuh tempat Berarti Allah itu doif Lemah Terus yang kedua Tempat itu makhluk Dulu tidak ada tempat Yang buat tempat itu Allah Kalau Allah ada di suatu tempat Sebelum tempat itu ada Allah ada di mana Makanya kata ulama ahli sunnah wal jamaah Terkait dengan Allah Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Kita dibatasi oleh hadis Kalau mau berfikir Berfikirlah ciptaan Allah Jangan berfikir tentang Allah Bagaimana mungkin Allah yang tidak terbatas Mau dimasukkan ke akal kita yang terbatas Kita ini ada batasnya Mata kita ada batasnya Kalau dekat terlihat Jauh tidak terlihat Kalau dekat didengar Kalau jauh tidak terdengar Ada batasnya Tangan kita ada batasnya Kalau dekat bisa diminum Kalau jauh tidak bisa Hayhoi 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 Bukan Benar-benar itu Ada batasnya Dia masih mikir Allah Saya mikir Minta jangan terlibat Kederta belanya Tapi mungkin Apakah kami membuatnya Bikin? Silahkan Kalau mereka buang Bikin 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 Belanya Berarti Kalau kita Bikin Bikin Belanya Bikin Ini jawaban Ahman. Dia mengucapi kita lopor. Mengucapi kita lopor. Jadi, cabai itu yang pedas, culuknya. Dia capat dengan dia. Dia bimbang. Colok orang ini. Bawahumma suli'ala Muhammad. Bawahumma Muhammad. Mati-matian. Kepi pun tegung kau ini. Bila dia suruh ambu. Terus, terus. Terus. Bawahumma suli'ala Muhammad. Makanya dibangun pertama oleh Nabi Muhammad. Yaitu adalah masjid. Cuma diingat. Pembangunan masjid itu ada dua. Diingat-ingat. Pasru Jambih. Pembangunan masjid itu ada dua. Kata ulama dari ayat. Inna ma ya'mur masajid Allah. Man amana billah. Wal yaumil akhiri wa aqamassalatah. Wa atas zakata. Pembangunan masjid itu ada dua. Satu. Ada pembangunan secara hisan. Pembangunan secara fisik. Sembilan nyumbang kabut. Sembilan nyumbang semin. Bangun masjid ke. Ya lah. Kok nyumbang kabut. Berenpat trek. Situ mereka hari rumah. Tak apa-apa. Sebentangan nyumbang. Macam. Kepi nyumbang ketua ini. Ada yang ada. Sampian yang nyumbang ke masjid ini. Sampian punya sodakoh jariyah namanya. Sodakoh yang pahalanya mengalir. Tiap masjid. Aku nak aki ibadah. Kencer nak aki lika ku lebih panjen dengan. Ini kan saya ucap sodakoh jariyah. Yang kedua. Ada pembangunan secara maknan. Pembangunan secara. Bukan secara fisik. Secara maknawi. Dibangun dengan apa? Dibangun dengan ibadah. Ini masjidnya sudah. Luar biasa. Masjid telah genteng. Tinggal diisi yang nomor dua. Dengan ibadah. Cikgu pun gelap cikgu pun Habib. Cikgu sampai masjid terakhir. Cikgu sampai masjid terakhir. Cikgu sampai masjid terakhir. Makna dalam kitab Riyadus Solihin. Itu Nabi Muhammad ada menyatakan satu hadis. Sama Imam Nawawi. La taku musa'ah. Hatta yatabahannas fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat. Kiamatnya kalau kita tahu mibah. Sampai manusia juga jauhkan idlim. Masjid. Masjid juga tidak pernah. Masjid juga raja. Jadi saya berada. Cik. Tapi terlalu. Cik, cik. 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 Cik, cik. Apa nih? Ngabar. Di seribu. Allahumma salli'ala Muhammad. Pembangunan secara makna. Makanya orang yang membangun masjid secara fisik itu akan masuk surga. Amin. Orang yang membangun masjid secara makna. Tidak ikut membantu pembangunan fisik. Tapi mengisi masjid dengan ibadah. Itu juga sama-sama masuk surga. Amin. Makanya ada guna kisattar lah mbak. Kisattar lumajang kan? Saya masih ingat kisattar pernah pesan. Toreh. Pasemak ke masjid. Pasemak ke masjid. Toreh pasemak. Di nama kita abu aja gak korsemak. Pula apa capai kerempak ilaukai. Itu dulu pesannya orang lumajang. Allahu yarham kisattar yang pernah pesan. Orang yang ikut. Jangankan membangun. Bersih-bersih masjid saja itu masuk surga. Siapa? Dulu ada sahabat perempuan namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan itu perempuan. Bukan laki-laki. Ke masjid tiap hari. Kerjanya? Nyapu masjid. Beres-beres masjid. Perempuan loh itu. Ke masjid cuma beres-beres. Setelah beres-beres pulang lagi. Besok masjid beres-beres pulang lagi. Suatu ketika Rasul mau ke masjid. Ummu Mahjan tidak ada. Lalu Nabi Muhammad tanya. Aina Ummu Mahjan? Kemana Ummu Mahjan kok tidak ada? Dijawab sama sahabat. Qad matat ya Rasulullah. Ummu Mahjan telah wafat beberapa hari yang lalu. Nabi Muhammad marah. Faghadabaghadban syadida. Nabi Muhammad sangat marah kepada sahabat. Lima lam tukbiruni. Bagaimana Ummu Mahjan wafat saya tidak diberi kabar. Fa inna solati syafa alaha. Sementara solat saya itu akan menjadi pertolongan kepada Ummu Mahjan. Andaikan dikasih tahu. Saya akan mensolati. Karena solat saya akan menyelamatkan Ummu Mahjan. Faghadababihim ila qabriha. Lalu Nabi Muhammad meminta sahabat mengantarkan kepada kuburannya. Antarkan saya ke kuburannya. Nabi Muhammad solat di kuburannya Ummu Mahjan. Setelah solat. Nabi Muhammad menghadap kubur. Seakan-akan berdialog dengan seseorang. Padahal di depannya tidak ada orang. Ketika pulang. Nabi Muhammad bercerita. Ummu Mahjan telah masuk surga. Gara-gara bersih-bersih masjid. Bagaimana bersih-bersih-bersih kak. Mereka ada orang di kantor kota kamar. Giba. Itu bersih-bersih namanya. InsyaAllah putun sampai. Cangreng mati. Telur tak. Telur mancut dan badan. Ini bukan laki-laki perempuan. Sehingga Samten punya hak yang sama untuk masuk surga. Eh yang dekat. Mari merapat kepada masjid ini adalah dadang kita untuk masuk surga. Untuk menuju sebuah keselamatan. Amin. Yang bisa solat berjamaah lima waktu. Mari kita berjamaah. Makanya NU itu sebelum Adhan ada tarahim dulu. Ya Imam Al-Mujahidin Salatu wassalamu'alik Ya Bashir Al-Hudag Ya Rasulullah Kenapa aku ada tarahim dulu? Karena yang kerja di ladang biar ada waktu untuk mempersiapkan solat. Makanya dikasih peringatan dulu. Kalau moro-moro langsung Allahu Akbar Allahu Akbar Tak mau lihat eh Tangkung cengok Tak kira nyapo Tak kira boleh. Makanya ada peringatan dulu. Biar ada kesempatan untuk mempersiapkan solat. Kalau di Surabaya itu bukan cuma tarahim panjang. Sebelum tarahim ada gini. Ayo kita berjamaah. Kur'an hadisi Sebelum tarahimu'alik. Sebelum tarahimu'alik. Ayo kita berjamaah. Ada seperti itu. Setelah itu. Ada lagi. Setelah itu baru. Assalamualaikum wari'alik. Lekok panjang. Biar ada persiapan untuk berangkat ke masjid. Jelas-jelas. Para tracer ya. Hah? Lanjut. Kakek kuat teman tak lanjut buk. Tak asyik dina tak asyik roma. Terus. Iya saya bebo. Ya tasnya ku tak lecah. Terus. Masjid buk. Ada apa-apa ke masjid. Kalau bertengkar sama suami itu jangan tiktok. Kalau ada masalah. Minta tolong kepada Allah. Satu. Sabar. Ditahan. Jangan di-upload di media sosial. Wassalak. Wassalak. Ini sogoan namanya pak. Ini risu agak boleh ini. Ini disogok biar tak ambu-ambu ini. Wah bulla ini ngokos ini. Ini kalau diminum kuluncud ini. Hah? Disiripu. Jangan. Nanti ngerbus. Kalau ada masalah. Tempatnya masjid. Wassalak. Minta tolong kepada Allah. Sabar. Ditahan. Ditahan. Jangan langsung upload status. Aku bertahan demi anak-anak. Bukan demi enak-enak. Besoknya lagi bertengkar. Ha ha. Atik tokan. Wanita mana. Pasti tak tahan. Bila suami. Tujan akan. Tak pernah kau tersenyum. Bila di mataku. Kau anggap aku patung. Selamanya bisu. Puas. Unikah vera savera. Wih. Minta apa boleh. Apalah minta kabin. Tak mantuman sekali. Tidak ada yang pedina saja. Apa? Dia pencerah bapak yang suruh. Dari beberapa. Kami patah takut. Ini berlut kakek. Terus. Eh ya. Ini siapa sih? Ambu abu. Lanjut. Lanjut. Terus. Mereka tidak ditukang parkir. Terus. Terus. Saya cerm korang. Saya polo menit. Eh pidato itu di mana-mana satu jam. Kalau di. Apa ini? Kalau di pasru jam. Biar. Berapa? Dua jam. Acara amat dia dicem. Bocok ngunceng pencerah. Bocok ngunceng desel. Boi ibu. Bocok ngunceng. Lepas di ngaku. Maka sampai maurib korbada solar. Rata akhirnya mati juga. Tepat kering. Apa kakek? Yuh. Hai hui. Hai hui. Hadirin. Mudah-mudahan selamat dan tinggi. Semua harta yang disumbangkan mudah-mudahan diterima Allah. Amin. Allahumma. Nyumpang. Tenggi kan? Nyumpang. Laki-laki itu nyumbang apa tidak tergantung istrinya. Munbinin lampa nyumpang. Yang mana jubelkit haram tak kena beri. Betul? Ngi? Haram tak. Ada cek. Eh mana pun ketunya dia kan? Lepas di laki kan? Tentang kan? Hmm. Tercoba-coba. Sering saya ceritakan. Kenapa di surga itu? Mbak pahal rempah dikira. Mbak pahal guluh. Jumlah cek raja. Nekorusen raja. Nek serba repot. Ngi ada kok leso. Pun nyander. Eh. Kenapa surga itu kok isinya bidadari? Kan bidadari kan? Hari unjuk rasa. Kenapa di surga cuma bidadari? Itu kan cuma untuk laki-laki. Kami yang perempuan kenapa tidak ada bidadara? Betul? Alamak orang bidadari. Perhatikan. Eh. Tak usah ngamuk. Tak usah unjuk rasa. Yang diberikan di surga itu disesuaikan apa yang paling disukai ketika di dunia. Secara takdir. Secara fitrah. Laki-laki itu yang paling disukai cuma perempuan. Yang laki ini kebur-leburnya ke yang bini bu. Maka namun sampai anak jalan ben laki. Namun para ben ratin pahatole. Cek kiri normal. Loh. Betul-betul. Gimana? Yang laki ini kebur-leburnya ke yang bini. Bani kalau saya ngodam ke situ. Lepur ke yang bini. Tak barca aja. Nyari mbak si umur sangang polo. Tanya aki ya pak. Menemu janda kalau wiki lebur kakek. Aku tak jawab. Oh lala. Oh lala. Mereka menangani pada dia. Pakun lebur. Iya nak. Muntak ketak pada. Kain ketak ke dalam bisa. Ngetos orang. Ngetos. Lha ha ha ha. Ada ya. Demak pak. Demak. Dia bagaimana dia cukup meh. Kalau pidatu ada yang jalan. Pasti asli ngasih aja. Lain itu tidak. Masa kalau pidatu sembilar kali. Jadi nak kebudak ketemur. Biasa perhatikan. Jadi secara fitro. Secara takdir. Laki-laki itu memang kesukaannya perempuan. Jelas-jelas. Pemikiran terbesarnya laki-laki. Perempuan. Lain benda. Kalau perempuan itu tidak. Makanya seorang perempuan itu cukup satu laki-laki. Karena seorang perempuan itu cukup satu laki-laki. Maka seorang perempuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi perasaan setia. Tebuk tangan. Setia. Karena cukup satu laki-laki. Seorang perempuan itu akan diberi perasaan cemburu yang luar biasa besar. Kenapa? Untuk menjaga satu laki-laki yang akan dijadikan pasangannya. Makanya seorang perempuan itu mampu menyembunyikan rasa cintanya walau satu abad. Tapi tidak mampu menyembunyikan cemburunya walau sesaat. Kenapa? Cukup satu laki-laki. Karena pemikiran terbesarnya bukan laki-laki. Seperti yang menjaga. Yang terbuka saja. Untuk terdiri di sini. Ada cukup saja di sini. Jika anda tidak menjaga diri, anda tidak menjaga diri. Biar tidak menjaga diri. Saya tidak menjaga diri. Saya tidak menjaga dirinya. Biar itu kaya tidak menjaga diri. benar gak? ya Allah takut orangku ini serambian takut orang-orang jelinga kipak-kipak ruskoros waraknya berbebuk-bebuk berlumpuhnya ya aku ya berhati siapa sih tak berhati dia jangan takut kebi pimpinan silat itu jangan takut sama siapapun jangan mencari musuh ada musuh jangan lari rawih-rawih rantas malang-malang kutung wah ya luk bini kak iya lek buruk ke dendam Pak TNI sama takut sama istrinya juga ini sama bajingan gak takut sama rampok gak takut keng muncang bini korang kebebeen kak oh iya lek ini yang serba ini yang serba luk bisa luk bisa takut pakai hulunya sini yoki bodoh Pak aku ini pedih Pak siapa berhati takut agar dia ini setan itu takut sama Siddhina Umar tapi Siddhina Umar takut sama istrinya aku tak saran benar-benar dia dia kata aku iya bagus makanya yang menjadi tiangnya negara itu bukan laki-laki ini tiang ini maka cak lecak tiang dia keng tiang si gerda rupanya lecak untuk peniri Allahumma salli ala muhammad dan seorang laki-laki itu pemikirannya perempuan laki-laki itu kalau harta gak mikir-mikir kalau masalah harta makanya laki-laki itu kalau bujang tidak akan bekerja malas kalau bekerja baru sampai semangat kerja kalau sudah punya istri maka laki-laki nyeng-nyeng dia ini nyeng-nyeng makanya adik kerana burung saya laki-laki sebuah adik si bini ngajar ke pasar saya laki-laki astagfirullah astagfirullah aku tak antar terus terus poter tasbina panlapar kelah tasbina mungkin sabuk tasbina kakek betul takut laki-laki itu tidak akan memikirkan harta karena pemikiran terbesarnya itu adalah seorang perempuan makanya laki-laki akan mengorbankan harta untuk istrinya minta apa di Al-Quran ini iberit atau iberit iberit kan enggak minta asafedah iberit atau iberit minta geleng iberit atau iberit minta kalong iberit atau iberit minta asafedah tidak akan memikirkan harta seorang perempuan karena pikiran seorang perempuan itu terbesar bukan laki-laki tapi harta perempuan itu pemikiran terbesarnya harta sambian tidak akan seorang laki-laki akan mengorbankan harta demi istrinya seorang istri akan mengorbankan suaminya demi harta seorang suami akan mengorbankan hartanya demi istri istri akan mengorbankan suaminya demi harta tidak akan mengorbankan suaminya maka kita laku mulai malam kerik yang terkait di perempuan kita tidak akan diperlukan kita saja itu akan dibiarkan yang penting uangnya banyak sambian karena pemikiran terbesarnya itu adalah harta betul? sambian itu ada yang ada yang ada yang tidak ada yang ada yang ada yang ada yang yang kiamat tidak kiamat kubroya coba mencoba si jual kemudian mahal beri lalu beri 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 kalau 5 bulan tidak 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 beri 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 aku ingin perlukan dengan kaki saja pagi bahagia lima bulan tidak ditengah juga punya urusan bulan dia tidak punya kebutuhan untuk menjual jadak kau kaki yang kondisi tempatnya di sini apa satu minta kau kaki yang kondisi hal yang masuk ketika kondisi saya Makanya di surga itu cuma ada bidadari Kenapa kok bidadari yang dijanjikan Karena laki-laki itu kesukaannya seorang perempuan Makanya dijanjikan bidadari Seorang perempuan bukan bidadara Apa kata Allah Nanti kalau sampian masuk surga Sampai bertesai ke langit emas Tak mantoman Bajunya dari sutra Kenapa ini dijanjikan bidadari Ini kok perhiasan Dengan bintang berlipurna tunya Angkuyan kalung Geleng atas ke lampin Benar? Hmm, tidak Tidak ada Hari ini kalau saya tidak berdoa Pengajian saya mulai berikan Setrika ke lampin Yang tak berdoa 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 Apa sampai kuncor ini bukan kuncor tengah mutiції saya tidak akan terl Marc jika ketengah tidak ber 그러�ah bukan kunc clean saya tidak menji video pokok bersabda di atas sendiri sendiri banyak menuju sebuah anak saya masih memuесть saya tidak mem Chamul seperti yang sakit di kolisi secara agama di kolisi secara agama coba perhatikan, aku tak micis mau di atas jeleng ke babak jeleng aja maka ke dalam jeleng ke api micis maka bini kapan pilih jeleng? sandala jeleng? cocok kapan pilih jeleng? sandala jeleng? Allah kocok jeleng? kapan peli jeleng? kapan pilih jeleng? seberapa pilih jeleng? ya pilih jeleng? Allah atau tidak masalah itu kita yang dapati kapan pilih jeleng? kapan pilih jeleng? kapan pilih kapan? kapan pilih jeleng? mimpi kapan pilih jeleng? jadi kenapa? Kok tidak ada bidadara? Memang kesukaannya berbeda-beda Tapi secara hakikat, kalau masuk surga Sampai nanti dapat bidadari Bidadari cuma sebagai dayang Karena istri Sampian seribu kali lebih cantik Dari bidadari Budian Itu nanti Nek Saiki jailan Jailan Nek Saiki kalau terus cantiknya harus MS Glow MS Glow Betul? Ada krim pagi, krim siang, krim malam Kalau beli sama lulurnya 2 juta Suaminya upload status Isteri glowing, suami kering 2 juta Tepat-tepat sekalian Ya pote lecen Pote, terang, nge-tirup lecen La, la, nyabuk, ngelosok Lecen Maka nantang bini tak memiliki MS Glow Polan lecen, tak pangkuk nyium Tepat lecar Aduh Coba Sampian Ini masjid Kalau ingin tahu perbedaan laki-laki Sama perempuan Ada seorang suami istri Lewat Numpang sholat di masjid Itu nanti suaminya keluar Selesai Istrinya di dalam Lama gak keluar-keluar Itu bukan ngaji Lama sih keluar Setelah lama keluar Bukan selesai Cari cermin yang lebih besar Kaca-kaca nama sejid Hahu-hahu Kakek jayu Wis Menter badai selamat kapi Satu jam sudah Belum Saya sudah Kesampian belum Saya Mbak Damawrib Harus ke Jember Mbak Damawrib di Jember Mbak Dam Ishak Nanti Jember Setelah itu langsung Menuju Banyuwangi Besok Banyuwangi Besok malam Ke Probolinggo pulang Dari kemarin Tiga hari gak pulang-pulang Hampir menyamai Bang Toyib Makan aja Terus Coba terus-terus Jadi didik idang ya Didik idang Didik idang Coba Pembangunan masjid itu ada berapa? Dua Yang pertama Elang Alhamdulillah Saya nomor dua Jadi saya Ngeraceng Tak masuk sekali Jadi ini ngaji Tidak ada hasilnya Berarti Padahal Pembangunan masjid itu ada dua Dan kedua-duanya sama-sama Dijamin masuk surga Yang pertama Pembangunan Hisat Pembangunan secara Fisikli Secara bangunan Yang kedua Maknan Bangunannya sudah ada Diisi pengajian seperti ini Diisi sholat Diisi dikit Itu pembangunan secara makna Ini sama-sama masuk surga Jadi selamatan masjid Makan nikah Saya selamati Bani masjid Tapi sambian Saya selamati Anamak Bani masjid Saya selamati Kuli sampai Makan taktuman Ngidin bertabuda Masjid masuk neraka Jadi Saya selamati Sambian Makan Saya rasa selamat Jadi acara ini Sukses Tidak ketahuan Pada saat ini Sukses Tidak hujan Sukses Yang hadir banyak Suksesnya tergantung Besok Kalau yang berjemaah Banyak Yang dikir banyak Yang ngaji banyak Sukses Berarti acara ini gagal Tidak mempunyai manfaat Cuma hari ini Mampu memberikan Pengampunan dosa Jadi Acara sukses Tak sukses Tergantung besok Serkep Berarti sukses Gagal acara ini Hanya banyak biaya Ya cuma untungnya Dosa diampuni Karena kita ngaji Tapi tidak punya manfaat Makanya Mari kita sukseskan Mari ke masjid Toreh ke masjid Toreh ke masjid Tidak mengatakan apa saja Kalau aku mencoba Eker empat Eker kaya Faham Terakhir Ini ada Permohonan Untuk amal Jadi nanti Ada yang menjalankan Surban sama kerdus Sampian yang Kebetulan bawa uang Masang Saya tak ngibabese Aotang Saya sambil baca Solawat Ayuk Siapa Kek Atas Eker Tengah Dua ibu Napa keluar Baca Solawat Areng Sarang Pak Khosok Keng Cik Metem Tengok Kerdus Selebet Eker Telak Sallallahu Ala Muhammad Cender Mulai Masang Geluh Sallallahu Ala Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Ayu Dipokojo Pak Aja Maksud Sallallahu 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 Ala Sallallahu Ala Ya Habibi Ya Ya Arusal Ya Habibi Ya Arusal Ya Mu'ayyad Ya Tinggat Tenggat Lakik Tenggat 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 Ya Imam Sallallahu 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 Ya Asang Ya 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Warahmatullahi 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 Warahmatullahi